PELATIH BARU PERSEBAYA SURABAYA Update pelatih baru Persebaya Surabaya, bukan Paul Munster, sosok asal Spanyol gantikan Usten Nawawi. Berikut update pelatih baru Persebaya Surabaya, bukan Paul Munster, sosok asal Spanyol dikabarkan sudah sepakat gabung Bajul Ijo. Persebaya Surabaya dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan pelatih baru. Sosok pelatih baru ini ternyata bukan dari sejumlah nama yang sudah santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya dalam beberapa waktu terakhir seperti Paul Munster atau Mario Gomez. Dilansir surya.co.id dari harian disuai, keduanya masih terikat dengan klub masing-masing sehingga Persebaya memilih kandidat lain. Masih dari sumber yang sama, pelatih baru yang dikabarkan mencapai kesepakatan untuk jadi pelatih baru Persebaya adalah Josep Gombau. Diketahui Josep Gombau merupakan pelatih asal Spanyol. Ia terakhir menjadi pelatih di Liga India bersama Odisha FC. Pelatih berusia 47 tahun itu punya catatan cukup mentereng. Selain pengalamannya melatih di Liga India, Josep Gombau sudah pernah melatih Football Cataluna Federation, FCF, dari level junior sampai senior. Pengalamannya sebagai pelatih banyak dihabiskan di Asia dan Australia. Sejumlah klub besar seperti KICI SC, Hong Kong, Adelaide United FC, Aleauge Australia, WS Wanderer FC, Aleauge Australia, Odisha FC, Liga Super India, hingga sempat menyeberang Queensborough FC, USL, Amerika Serikat, sempat merasakan tangan dinginnya. Di level timnas, Josep Gombau sempat menjadi pelatih timnas junior Australia. Ia juga merangkap menjadi asisten pelatih di timnas senior. Josep Gombau dianggap menjanjikan tak cuma dari klub yang pernah ia tangani. Prestasi gemilang juga sempat dicatatkan oleh pria kelahiran tanggal 5 Juni tahun 1976. Sejumlah gelar di level klub sudah pernah ia raih seperti Australian FFA Cup, Hong Kong FA Cup, Hong Kong Community Shield. Sementara untuk penghargaan pribadi, Josep Gombau sudah pernah meraih Alec All-Star Coach, lalu menjadi Hong Kong All-Star Coach dan Best Coach Hong Kong. Pengamalamannya tak sebatas sebagai pelatih melihat ia juga punya rekam jejak menjadi tim scouting di RCDS Spanyol, kemudian di Akademi Barcelona FC. Melihat rekam jejak Josep Gombau, tentu ia merupakan sosok pelatih menjanjikan untuk merealisasikan ambisi Persebaya Surabaya juara musim ini. Harus diresmikan sebelum laga lawan Madura United. Apabila benar Josep Gombau sebagai pelatih baru Persebaya Surabaya, maka manajemen harus segera mengumumkan. Ini karena Persebaya sedang dibayangi oleh ancaman denda 100 rupiah juta jika tak cepat menunjuk pelatih baru sesuai regulasi. Adapun denda itu akan dikenakan ke Persebaya apabila tak segera mengumumkan pelatih baru pada laga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024 melawan Madura United. Kami baru kena denda kalau di laga selanjutnya, melawan Madura United tetap memakai pelatih karteker, ungkap Yahya. Adapun cara taker Usten Nawawi saat ini masih mengurus persiapan tim jelang laga derby Suramadu. Persebaya menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi sejak Jumat, Minggu, 8 tanggal 10 September tahun 2023, Usten Nawawi berharap kondisi fisik pemain Persebaya sudua 100% ketika lawan Madura United. Latihan fisik untuk memulihkan kondisi pemain setelah libur, harapannya bisa maksimal, ucap Usten Nawawi dikutip dari laman Persebaya. Mulai pekan ini, Usten Nawawi akan memulai latihan taktikal untuk menghadapi Madura United, calon lawan dinilai pelatih asal Sukodono, Sidoarjo ini tim yang bagus. Merampungkan 11 pertandingan di Liga 1, Madura United tampil cukup produktif dengan catatan sudah mencetak 21 gol. Sedangkan Persebaya baru menghasilkan 13 gol dari 11 pertandingan di Liga 1 musim ini, Usten Nawawi mengaku, akan mempelajari gaya permainan Madura United. Suwaya pemain bisa tahu cara yang akan dipakai guna main hadapi mereka, dilatihan taktikal nanti akan pelajari gaya main Madura United seperti apa, beber eks pemain timnas Indonesia ini. Terima kasih telah menonton! Permintaan Bek Persebaya Surabaya Arief Catur ke Bruno Moreira usai beri peran krusial. Bek Persebaya Surabaya Arief Catur Pamungkas rupanya punya permintaan kerekannya Bruno Moreira usai berikan peran krusial. Seperti diketahui, Arief Catur Pamungkas menjadi sorotan dalam kemenangan 2-1 Persebaya Surabaya melawan Borneo FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada minggu, 3-9, lalu. Pemain berusia 24 tahun itu berhasil membukukan 2 asis atau umpan gol untuk kedua gol yang dicetak Persebaya. Satu dari dua asis yang dicetak oleh Arief Catur berhasil dimanfaatkan oleh Bruno Moreira. Gol itu menjadikan Bruno Moreira sebagai pencetak gol terbanyak bajul ijo musim ini dengan 5 gol. Usai sukses memberikan peran krusial, Arief Catur rupanya punya permintaan pada Bruno Moreira. Permintaan itu diungkapkan oleh pemain asal Mojokerto itu dalam unggahan terbaru Bruno. Rupanya pemain berusia 24 tahun itu meminta traktir kopi kepada Bruno Moreira. Bruno sendiri masih belum merespons permintaan Catur. Namun komentar Catur itu kemudian disambut oleh para bonek. Kopi giras aicak, tulis akun at berandal malam nekat. Usai kemenangan melawan Borneo FC, Arief Catur mengapresiasi kerjasama dari rekan-rekannya. Alhamdulillah, teman-teman bermain bagus juga, kompak, semoga hasil yang baik ini menuju hasil baik berikutnya, kata Arief Catur. Kemenangan atas Borneo FC, memperpanjang catatan positif Persebaya 5 laga tanpa terkalahkan di bawah racikan Usten Nawawi, 4 laga menang, 1 laga imbang. Tambahan 3 poin membawa Persebaya ke peringkat 6 klasemen sementara dengan raihan 18 poin, jumlah poin sama dengan PSIS Semarang di posisi 5. Meski mencatatkan 2 asis di laga ini, Arief Catur mengaku belum puas, ia bertekad akan terus memperbaiki performa di laga-laga selanjutnya. Tentunya belum puas, semoga terus konsisten ke depannya, memberikan yang terbaik untuk Persebaya, pungkasnya. Terpisah, pelatih karteker Persebaya, Usten Nawawi menilai predikat pemain terbaik yang didapat Arief Catur memang pantas. Usten menilai, pemain 24 tahun itu tampil lugas menjaga area pertahanan juga cukup aktif membantu penyerangan. Tentunya kami bersyukur, karena Catur mendapatkannya dan dia layak mendapatkan itu, karena di pertandingan dia salah satu pemain yang tampil bagus, kata Usten Nawawi. Selanjutnya, Persebaya Surabaya akan menantang Madura United dalam laga Liga 1 2023 per 2024 pekan ke-12, ada pun laga bertajuk derby Suramadu antara Madura United vs Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Bangkalan, Madura pada minggu, 17.9, mendatang. Persebaya Surabaya Surabaya Buru pelatih baru, PSSI tolak beri dispensasi untuk Usten Nawawi. Manajemen Persebaya Surabaya harus gigit jari, keinginan untuk mematenkan Usten Nawawi sebagai pelatih kepala resmi gagal, itu terjadi setelah PSSI mengirim surat balasan kemarin pagi. Ada tiga poin yang dituliskan PSSI, intinya, pelatih klub Liga 1 wajib memiliki lisensi AFC Pro. Sementara itu, pelatih yang masih menjalani kursus lisensi AFC Pro belum diizinkan untuk menjadi pelatih kepala, hal itu ditegaskan dalam paragraf terakhir dalam surat tersebut. Mempertimbangkan hasil diskusi dengan instruktur kursus kepelatihan AFC Pro, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan pengesahan saudara Usten Nawawi sebagai pelatih kepala persebaya belum disetujui, tulis kalimat yang ditanda tangani langsung oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi tersebut. Masih dalam paragraf yang sama, Yunus menyebut alasan penolakan pengesahan Usten, itu karena tidak tercantumnya dasar pengakuan bahwa peserta kursus lisensi AFC Pro dapat diakui setara dengan pemegang lisensi AFC Pro dari regulasi AFC, tutup surat tersebut. Artinya, Usten dipastikan belum bisa menjabat pelatih kepala. Bagaimana respons manajemen, sang manajer, Yahya Al-Katiri, belum mau berkomentar, yang jelas, dengan surat tersebut, Green Force mau tidak mau mencari pelatih baru, sempat ada nama Paul Munster dan Divaldo Alvis yang dikaitkan dengan persebaya, tapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan. Jawapos sempat melakukan konfirmasi kepada Divaldo, mantan pelatih Persi Kediri itu saat ini masih ada di Lisbon, Portugal, soal negosiasi dengan klub, semuanya diserahkan kepada sang agen, Bejo Sultani, Bejo mengaku ada beberapa klub Liga 1 yang memang tertarik mendatangkan Divaldo, tapi, tidak ada tawaran dari persebaya, ungkapnya. Beruntung, persebaya masih punya waktu untuk mencari pelatih baru, sebab, masih ada jeda FIFA Mat Day selama 2 pekan ke depan. Yahya juga tidak perlu takut dengan sanksi denda, meski kemarin 6 per 9 adalah deadline pendaftaran pelatih baru ke PT Liga Indonesia baru LIB. Karena kami baru kena denda kalau di laga selanjutnya tetap memakai pelatih karteker, Beber Yahya, artinya, persebaya masih bisa mendaftarkan pelatih anyar sebelum tanggal 17 September, sebab, pada tanggal tersebut, Green Force akan menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bangkalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!